Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Selamat datang dalam edisi perdana Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dalam program Kisah para Ilmuwan, Stories of the Scientist. Perkenalkan saya, Herlambang Wiratraman, sore hari ini menjadi host untuk program perbincangan kisah para ilmuwan. Dan di kesempatan pada sore hari ini, kita akan mengawali perbincangan yang barangkali ini tak biasa karena ingin mencoba memahami kisah kehidupan, perjalanan, dan seterusnya. Yang saya kira nanti kita akan simak di dalam diskusinya. Nah sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk merefleksikan bahwa kerja ini merupakan, atau program kisah para ilmuwan ini merupakan bagian dari program Pogja Sains dan Masyarakat Almi, digagas sebagai kesempatan untuk berbagi cerita, merekam, jalan hidup, dan menjadi inspirasi bagi generasi masa mendatang. Nah kisah para ilmuwan ini juga menjadi platform untuk munculkan dan menegatkan sosok ilmuwan kepada masyarakat luas. Nah sebelum kita mulai langsung saja, karena di sini sudah hadir Ibu Sri Fatmawati untuk membuka acara kita, saya mempersilahkan Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Ibu Sri Fatmawati. Baik, terima kasih Mas Herlambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita. Jadi hari ini itu adalah perdana ya, seperti yang disampaikan Mas Herlambang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah berkenan untuk berbagi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok kerja sains dan masyarakat yang dalam hal ini digawalnya oleh Dr. Iqbal. Eliazhar dan juga Mas Herlambang. ALMI adalah organisasi otonom di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IEP yang ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 90 dan didirikan atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016. ALMI sendiri mempunyai empat inspirasi utama. Yang pertama yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan garda depan melalui kolaborasi lintas disiplin di kalangan ilmuwan muda. Yang kedua mendorong perangai ilmiah dan berkembangnya budaya ilmiah unggul pada generasi muda. Dan yang ketiga mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dalam perumusan kebijakan publik. Serta yang keempat menjadi bagian dari gerakan Akademi Ilmuwan Muda Dunia dalam menjawab tantangan global. Nah anggota ALMI ini berasal dari anggota ilmuwan muda Indonesia yang telah berkontribusi secara signifikan bagi ilmu pengetahuan. Kami memiliki 64 ilmuwan muda dari berbagai disiplin ilmu. Baik itu ilmu pengetahuan dasar, ilmu rekayasa, ilmu sosial, dan juga ilmu budaya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini dan saya rasa ini cukup menarik. Terima kasih banyak Kang Iqbal, saya biasa menyiapanya, Kang Iqbal dan Mas Herlambang yang mengangkat kisah para ilmuwan. Jadi menjadi ilmuwan itu bukanlah hal yang mudah. Ada air mata, frustasi, harapan, loyalitas, kecintaan, dan juga ketabahan yang datang silih berganti. Dan banyak sekali mutiara kehidupan mereka yang kemudian hilang di telan waktu tanpa pernah diketahui. Namun tidak semua ilmuwan itu mampu menuliskan biografi. Karena memang kebanyakan sibuk dengan urusan ilmunya dan biasanya berkutat untuk menulis publikasi dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa ilmuwan generasi hari ini itu merupakan ilmuwan yang lahir dari aspirasi generasi berikutnya. Dan kami di Almi sangat sadar betul bahwa generasi berikutnya itu tidak boleh putus. Sekarang adalah masa di mana ilmuwan hari ini untuk berbagi pada generasi yang baru. Hilangnya kisah perjuangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka itu adalah kerugian yang besar bagi bangsa ini. Jadi program kisah para ilmuwan ini dibuat sebagai wadah, platform, kesempatan bagi ilmuwan untuk berbagi cerita, merekam jalan hidup mereka, dan juga menjadi inspirasi bagi generasi baru. Dan kisah para ilmuwan ini diharapkan dapat memunculkan sekaligus mendekatkan sosok ilmuwan kepada masyarakat secara luas. Saya sebagai Ketua Almi mengucapkan banyak terima kasih kepada para tim yang sudah support untuk program ini, juga kepada semua, juga kepada partisipan yang berkenan hadir dan sharing. Jika Anda mendapatkan hal yang baik dari kegiatan hari ini, sore ini, sebarkanlah itu untuk masyarakat luas. Sebarkanlah itu untuk bangsa ini. Karena saya pribadi meyakini bahwa pasti banyak hal-hal yang penting untuk kehidupan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, saya rasa itu. Selamat berwebinar dan juga bertokso ya, Mas Herlambang. Dan juga Mbak Pri ini, ini adalah orang yang luar biasa. Kami biasanya menyebut sebagai hot lady. Jangan lewatkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatma yang sudah memberi pengantar dan lengkap sekali. Jadi kita bisa langsung mulai ya. Hadir di tamu kita sore ini adalah Ibu Pri Utami, anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Ibu Pri Utami dikenal sebagai ahli geologi, lebih khususnya adalah soal panas bumi atau geotermal. Dan saat ini merupakan Kepala Pusat Pelitian Panas Bumi dan dosen Fakultas Teknik Nusas Gacamada. Selamat sore Ibu Pri Utami. Selamat sore Pak Yadlambang. Selamat sore Ibu Ketua Almi dan hadirin sekalian. Ya, jadi Ibu Pri hari ini berkenan hadir untuk membagi pengalaman dan perjalanannya, perjuangannya. Tadi saya menyebut Ibu Pri Kepala Pusat Pelitian Panas Bumi dan dosen juga aktif bekerja di dosen Fakultas Teknik. Di Kepala sebagai Pusat Pelitian Panas Bumi. Nah ini apa aktivitas ini yang dikerjakan? Ya, jadi Pusat Penelitian Panas Bumi itu bertugas untuk mendukung Universitas Gejamada di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang panas bumi. Nah aktivitas kami tentu saja yang utama adalah riset. Dimana di dalam riset itu kami tidak bekerja sendiri tetapi antar disiplin yang ada di Universitas Gejamada maupun berkolaborasi dengan institusi pendidikan maupun institusi riset yang lain. Dan juga tentunya dengan industri-industri panas bumi yang ada di Indonesia, kemudian lembaga-lembaga penelitian yang ada di luar negeri. Nah kemudian hasil-hasil penelitian itu memperkaya pengetahuan para dosen yang terlibat sehingga memperkaya bahan ajar atau bahan kuliah kami. Dan ini juga ada aspek pengabdian kepada masyarakat, apa yang kita temukan itu juga kita pilih mana yang dapat segera disampaikan kepada masyarakat, bagaimana kita mengangkat masyarakat kita itu melalui pengetahuan panas bumi yang kita hasilkan dari kegiatan riset dan lain-lain itu. Baik, sebelum jauh ya Bu Pri, ini karena tidak semua, termasuk saya mungkin, terbatas memahami panas bumi ya. Mungkin Ibu Pri bisa mengawali ilmu apa ini, geologi panas bumi atau geotermal ya, yang tadi ikut terus-menerus. Silahkan. Saya rasa saya punya slide yang mungkin Pak Hilambang bisa bantu untuk share. Jadi sambil menunggu sharingnya datang, nah ini dia sudah datang sharingnya. Jadi panas bumi itu adalah suatu panas atau energi panas yang berasal dari dalam bumi. Nah seperti kita ketahui, bumi kita ini terdiri atas banyak sekali lapisan, dan di mana makin ke bawah ini temperaturnya semakin tinggi, demikian pula tekanannya semakin tinggi. Nah panas ini berasal dari pembentukan bumi dulu ya, kemudian juga dari aktivitas radioaktiviti yang ada di bawah permukaan bumi. Nah jadi sebetulnya energi panas bumi itu ada di mana-mana, tetapi yang paling gampang ditemukan itu adalah di tempat-tempat di mana ada keanehan di situ. Misalnya sejak pada zona-zona pemekaran samudera, jadi lempeng kerak bumi di bagian samudera, itu bisa juga memunculkan panas bumi di situ, batas lempeng, busur magmatik, atau deretan gunung api, pemekaran kerak benua, dan bahkan di dalam benua itu juga ada panas bumi. Itu yang gampang ditemukan begitu. Tapi virtually sebetulnya energi panas bumi itu ada di mana-mana di bawah telapak kaki kita. Nah Indonesia ini memiliki kehususan karena sebagian besar potensi panas buminya ini berasosiasi dengan gunung api di mana sumber panasnya itu berasal dari intrusi batuan beku, nun jauh di bawah sana, dan kemudian memanasi batuan sekitarnya, memanasi air-air yang datang ke bawah permukaan, dan akhirnya terjadilah sistem panas bumi. Sel-sel konveksi berkembang sehingga di permukaan itu memunculkan manifestasi seperti mata air panas, tanah beruap, geyser, fumarol, dan sebagainya. Nah ilmu panas bumi ini dibagi dua sebetulnya Mas Hirlambang. Ilmu untuk menemukan itu sendiri, salah satunya adalah dengan cara ilmu kebumian, atau geoscience, salah satunya adalah geologi panas bumi, atau ilmu saya. Sementara ilmu yang lain itu adalah ilmu untuk memanfaatkan energi yang sudah ada itu seperti apa, apakah untuk listrik, apakah untuk pemanfaatan yang lain. Begitu Pak Hirlambang. Ya, jadi gambar-gambar ini sebenarnya merefleksikan tentang lapisan-lapisan yang ada di bumi. Dan setiap yang ada di permukaan pastilah ada panas bumi, kira-kira gitu. Ya, artinya tersengar hampir merata. Di Indonesia pasti panas ya. Karena kalau pernah dengar ring of fire itu kan berarti... Betul sekali. Ya, betul. Ya, itu Pak Hirlambang sudah tahu ternyata. Enggak, saya banyak orang ada ring of fire liputan salah satu media. Jadi ini suatu anugerah sebetulnya untuk negara kita. Ya, ini kan ilmu susah ya, nyari, gak nampak ya. Kenapa kok tertarik bubri tiba-tiba ngurusi panas bumi ini, kan gak pikiran ya. Oh, ya saya sebetulnya dulu itu tidak tahu juga panas bumi itu seperti apa. Karena tidak ada mata kuliah itu pada zaman saya kuliah. Ya, adanya mata kuliah perpindahan panas waktu itu. Tapi kemudian pada acara piknik keluarga, keluarga kami pergi ke Dieng. Jadi mata kuliah itu, mata kuliahnya sebenarnya belum ada pada saat bu... Ya, paling tidak di departemen saya. Itu adanya perpindahan panas atau ditransfer. Tetapi yang geologi panas bumi, kemudian teknologi panas bumi saat itu belum berkembang. Jadi saya berwisata bersama keluarga, lalu di sana tampak ada usaha pengembangan panas bumi. Dan saya bertanya-tanya, ya sebagai mahasiswa saya mampir begitu bertanya-tanya. Dan akhirnya saya tahu ternyata ada aktivitas pemanfaatan panas bumi. Nah, berarti pesan untuk kita semua adalah rajin-rajinlah berwisata ya. Oh iya, kurang piknik itu berbahaya. Oh gitu ya. Ini berikutnya ada gambar. Ini ya, saya lihat ada gambar macan, ada gambar udang. Mungkin bisa dijelaskan ini apa maksudnya gambar-gambar ini. Nah, ini adalah gambar-gambar yang saya ambil ya ketika saya berada di lapangan panas bumi. Tempat itu selalu indah, tidak ada lapangan panas bumi tidak indah. Jadi saya kerasan saja. Yang di atas itu area sekitar Gunung Telomoyo, kemudian ada Rawapening. Di sekitarnya itu ada prospek panas bumi. Ada di mana itu? Ada di Jawa Tengah, Pak Herlambang. Kemudian ada itu yang di tengah, sebelah kiri itu di area sekitar Danotoba. Lalu di sebelah kanan itu di Selandia Baru. Di bawah itu saya lupa di mana itu lapangan panas bumi hampir sama semua. Sebelah kiri ada macan. Nah, dikiranya kan area panas bumi itu bikin mati semua makhluk. Kalau macannya sudah tinggal di situ, nanti macan terusir. Ternyata tidak. Terusir itu tidak betul juga. Karena ketika area itu sudah berkembang, macan balik lagi. Ini macan itu selalu datang di lapangan ini. Ini Fat Arifin sudah? Fat Arifin. 81-80. Dia enak tiduran di pipa geotermal. Kok terus ada udang? Apa urusannya ya? Energi geotermal, ada udang, ada jeruk, ada sayur-sayur. Ini saya ambil di Selandia Baru. Jadi di Selandia Baru atau New Zealand itu pemanfaatan panas bumi itu tidak semata-mata untuk listrik. Jadi fluida panas bumi yang sudah diekstraksi energinya untuk membangkitkan listrik itu, dia masih mengandung energi. Nah energinya itu dipertukarkan dengan, dipakai untuk memanaskan air sungai di New Zealand yang dinginnya luar biasa itu, yang udang tidak mau tumbuh, tidak punya mereka tambah udang. Jadi mereka beli bibit udang, diberi panas dari fluida geotermal. Lalu udangnya gendut-gendut, lalu jeruk, lalu sayur-sayur yang sulit tumbuh di sana dibikinlah green house. Sehingga mereka punya restoran tuh di sebelah pembangkit listrik. Baik-baik. Jadi sebenarnya ada pemanfaatan lebih ya, yang tidak sekedar listrik. Oke, sehingga menghasilkan banyak ternak udang dan tanaman-tanaman. Jadi kalau begitu, pemanfaatan panas bumi itu kalau di Indonesia menjadi besar dong. Karena Indonesia punya energi panas bumi yang banyak atau besar sekali. Dan pemanfaatannya itu tentunya bisa lebih banyak ya. Betul sekali Pak Irlambang. Jadi kita belum optimal untuk memanfaatkan panas bumi. Baik-baik. Nah sekarang saya mau nanya soal, kalau merefleksi ini berarti masa depan, masa depan pemanfaatan panas bumi itu menjadi besar. Jadi secara, kalau ada nggak sih hitung-hitungan secara ekonomi gitu, terkait dengan itu. Saya lihat di slide berikutnya ada. Oh iya. Ini adalah hasil perhitungan teman-teman kita di PT Pertamina Geothermal Energy ya. Jadi dengan kita menggunakan energi panas bumi itu sebetulnya kita sudah menghemat minyak bumi kita. Karena dihitung bahwa 1 megawatt listrik yang dibangkitkan dari sumber panas bumi itu, sama dengan kalau kita membakar 47, sekian barrel oil per hari. Nah jadi kalau 1 tahun, itu kemudian ini dihitung di tahun 2019, kita sudah punya kapasitas pembangkit listrik itu 2.000 sekian, kita itu sebenarnya sudah hemat 2,2 miliar dolar US. Begitu. Nah di samping itu juga kita menurunkan emisi CO2 dan juga H2S. Nah kalau kita lihat di yang sebelah kiri itu pada diagram batang ya, sangat jauh sekali perbedaannya antara polutan atau pengotor begitu katakanlah yang keluar dari pembangkit listrik tenaga batu bara, diesel, gas, dan geotermal. Ini batang yang hijau tinggi untuk geotermal di sini agak tinggi maksudnya. Ini di luar. Di Indonesia sendiri sangat kecil dari PLTP atau pembangkit listrik panas bumi di Indonesia itu kecil saja. Nah kemudian ini artinya bahwa setiap kita membangkitkan 1 kilowatt jam listrik dari geotermal, itu CO2 yang didischarge ke atmosfer itu jauh-jauh lebih kecil dari pembangkit listrik tenaga fosil. Demikian pula H2S yang didischarge dari pembangkit listrik tenaga fosil itu jauh lebih tinggi daripada geotermal. Jadi luar biasa ini benefitnya bagi lingkungan. Baik. Ini penurunan emisi penghematan minyak bumi dan penghematan devisa. Intinya begitu ya. Dan itu bisa mendorong energi yang ramah lingkungan. Nah untuk teman-teman yang hadir di sini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja bisa di kolom chat. Disampaikan nanti saya akan bacakan untuk Bu Pri. Nah saya mau nanya soal berikutnya nih. Jadi motivasinya Bu Pri itu, ini yang saya kira bagian penting nih. Motivasinya Bu Pri untuk mengembangkan keilmuan ini itu apa yang melatar belakanginya? Ya setelah kemudian saya mempelajari panas bumi, saya tahu banyak benefitnya atau keuntungannya. Dan saya juga tahu bahwa ternyata potensi di negara kita itu besar. Tetapi belum optimal pemanfaatannya dan saya juga melihat di negara-negara lain yang tidak punya potensi panas bumi sebesar kita itu. Mereka berusaha memanfaatkan itu seoptimal mungkin eksplorasinya gencar, mengembangkan teknologi. Bahkan di negara-negara yang boleh dibilang potensi geotermalnya kecil itu teknologinya malah berkembang pesat. Jadi kayak saya geregetan gitu aja. Kenapa sih? Kita kok enggak ini ya? Dan pada waktu itu masih jarang orang itu melirik studi untuk geotermal. Padahal asik sekali loh, biarpun saya harus pergi sendiri, enggak apa-apa saya ngajak anjing. Wah survei geotermal ada budak. Kalau ada orang, ya dengan orang pastilah karena kita harus bekerja dengan ilmuwan dari subdisiplin yang lain. Termasuk kalau saya harus mengkomunikasikan penemuan saya itu kepada bidang yang lain. Misalnya engineering begitu ya. Di area PLTP ada permasalahan apa, apa ilmu saya yang bisa saya sumbangkan begitu. Banyak jalan-jalan, tapi saya juga banyak bekerja di laboratorium juga. Oke, ini foto di kampus ya? Iya. Sama mahasiswa mungkin? Nah, mahasiswa dan rekan dosen juga ada. Oke, baik-baik. Jadi ini menarik ya, karena sebenarnya kalau bicara, Bu Pri sebelumnya pernah bilang dalam sebuah kesempatan bahwa ada aspek yang sebenarnya menyejarah dalam perbincangan geotermal ya. Mungkin dulu tidak bicara geotermal gitu, tapi sudah ada pemanfaatan ya. Betul ya Bu Pri? Ada pemanfaatan panas bumi di zaman apa itu? Ada. Ya, jadi manusia itu mengenal panas bumi itu sudah lama, termasuk di Indonesia. Di negara-negara lain barangkali juga mungkin lebih awal dari ini. Di Indonesia mungkin juga lebih awal dari abad ke-9 yang gambarnya saya tayangkan di sini. Tapi yang ada catatannya itu ini. Jadi ada Candi Umbul di Jawa Tengah, di Magelang itu, di situ ada suatu petirtaan air panas. Jadi saya tahu bahwa moyang kita sudah suka semua air panas. Di abad ke-9 ya? Iya, dan itu tidak hanya di Jawa Tengah saja, di Jawa Timur, ada itu di Candi Songgoriti, kemudian di tempat-tempat lain di Jawa Barat, walau mungkin tidak selalu berasosiasi dengan Candi, kemudian di Bali, di Lombok, itu masyarakat kita di masa lampau sudah memanfaatkan. Dan ada yang berlanjut hingga sekarang ini seperti di Sulawesi Utara, di mana orang-orang memanfaatkan uap yang keluar dari pori-pori tanah dan air panas yang berada di sungai dan di tebing-tebing itu untuk pemandian. Sudah tidak pakai pemanas zaman dulu ya? Karena sudah bisa manfaatkan. Ini kita sudah panas. Jadi ini salah satu bukti sejarah bahwa di Indonesia itu pemanfaatan panas bumi itu sudah masa lampau. Jadi tentu ini juga satu pembelajaran yang baik untuk memahami bahwa kita hidup di sekitar atau berada di dekat energi yang luar biasa sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saya mau lihat slide berikutnya ini. Ini apa ini, Bukti? Inilah yang sedang kita manfaatkan pada saat ini itu PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang konvensional. Jadi membutuhkan uap dengan temperatur yang tinggi, 220 at least. Nah sebenarnya nanti setelah energi panas dari uap yang bersuhu minimum 220 itu diekstraksi, air yang keluar dari PLTP itu masih sangat panas. Bisa sampai mencapai 180 derajat Celcius. Nah biasanya ini dikirim aja ke sumur injeksi, diinjeksikan kembali ke reservoir. Tapi sebenarnya masih bisa diekstraksi dengan berbagai cara energi panasnya ini. Antara lain, bila ingin dipakai untuk pembangkit listrik, kita menggunakan working fluid atau fluida sekunder yang bisa menguap pada suhu sekitar 180 atau sedikit di bawahnya. Sehingga kita punya PLTP lain lagi. Nah dari PLTP itu masih bisa diekstraksi lagi. Misalnya saja untuk pemanasan sesuatu dalam suatu industri. Nah di situ masih keluar lagi air yang sudah diekstraksi energinya masih punya suhu yang cukup tinggi. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dan mungkin yang terakhir nanti bisa untuk pertanian, misalnya greenhouse, perikanan, atau aquaculture. Bahkan untuk mandi-mandi masih bisa. Panas berjengang, itu pemanfaatannya pun juga bisa macam-macam. Iya. Belum lagi potensi ikutan yang saya tampilkan di sebelah kanan itu bahwa fluida geotermal itu bisa saja mengandung barang-barang berharga nih. Unsur-unsur senyawa berharga itu yang belum gencar penelitian kita. Nah juga ada makhluk-makhluk hidup yang bisa tinggal di lingkungan panas bumi yang ternyata kata orang-orang nih enzimnya itu dapat digunakan untuk proses-proses industri seperti industri farmasi. Saya sendiri belum mempelajari sampai ke sana. Ini mungkin ranahnya orang biologi. Belum lagi di bawah laut katanya juga masih ada potensi panas bumi. Masih terbuka untuk dibuka lagi ya. Jendela pengetahuan tentang itu semua. Betul. Baik, ini lapangan panas bumi derajat Jawa Barat. Ini contoh dari kawasan yang dimanfaatkan untuk listrik ya Bu. Oke, terus ini adalah gambar di Lahendom. PLTP Biner yang tadi di dalam skema dia yang nomor kedua ya? Jadi di Lahendom yang nomor satunya yang konvensional ada dan kemudian ekses uapnya itu atau air panasnya ini bisa dipakai untuk membangkitkan listrik lagi dengan sistem Biner. Dan bahkan di ekstraksi lanjutan lagi ini bisa dipakai untuk memasak air nirah atau di sana disebut sakwer. Dan akhirnya bisa menjadi gula merah dalam bentuk yang bagus dan bahkan sudah diekspor. Iya, iya, iya. Oke, jadi banyak sekali nih hal-hal yang menurut hemat saya baru ya. Saya baru tahu kalau panas bumi beragam sekali pemanfaatannya dan berlapis-lapis atau berjenjang ya. Ini karena wawancara sama ilmuwan ya, tapi terus urusannya pengetahuan. Kita kembali ke masa lalu. Bu, ini bu, yang mana ini? Iya, itu saya marah itu. Yang hitam putih ini apa? Yang hitam putih itu adalah peristiwa yang membuat saya termotivasi untuk menjadi sarjana. Jadi saya lahir dari keluarga besar begitu ya, artinya bukan orang tua saya beranak banyak, bukan. Tapi kami dulu tinggal di satu klaster besar begitu, lingkungan besar. Ada rumah Pak D, rumah Budi, rumah bule gitu ya. Nah, di sini salah satu sepupu saya itu menjadi sarjana. Dan dia sarjana pertama dari keluarga besar kami. Saya sudah ingin sekali diajak untuk nonton wisuda. Ternyata nggak boleh. Hanya dua orang, yaitu Pak D dan Budi, marah. Tapi ketika pulang, saya diajain foto, saya ogah. Tapi dipaksa-paksa akhirnya mau. Disuruh pakai toga, ogah. Nggak mau, saya mau nonton harusnya tadi. Lalu akhirnya dimotivasi. Ya sudah, nanti jadi sarjana sana pakai toga sendiri. Akhirnya saya kuliah di UGM pakai toga beneran. Dan tidak menyangka kalau kemudian saya akan menjadi ilmuwan, menjadi dosen di UGM. Sebab cita-cita saya waktu kecil ini yang pas kurus dan suka baper ini, saya pinginnya jadi duta besar, Pak. Oh, duta besar. Geng sih, dilantik oleh presiden. Kenapa nggak jadi? Kemudian ketika SMA itu saya terkena sihir dari sebuah buku tentang geologi. Saya masih ingat judulnya Exploring Earth Science. Di situ saya melihat seorang ilmuwan perempuan. Buku itu di perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Nah, itu dia. Itu zaman apa itu? SMA. SMA. Lalu saya pikir, wah kok keren ini? Akhirnya saya lupakan itu cita-cita menjadi duta besar. Saya mantep ingin jadi geologis. Jadi sejauh ini ada dua sudah. Yang pertama berwisata, yang kedua marah. Karena marah. Betul. Marah akhirnya justru memotivasi. Ini marah yang produktif. Oke, baik. Ini kalau yang bawah itu foto apa ini, Bu? Ini adalah saya dan rekan-rekan dosen. Setiap Senin, minggu pertama, kami memang memakai pakaian adat Nusantara. Kami berfoto di depan foto booth yang baru jadi saat itu. Ini menunjukkan tempat saya bekerja, Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM. Oke, baik. Bu Pri, di dalam bukunya alumni yang saya baca itu, ada tulisan yang ditulis, Kutemukan Jalan Bernama Geologi. Di buku itu, atau di tulisan itu, Bu Pri kan tidak fokus ke panas bumi di S1. Kemudian karena wisata-wisata tadi ditambah, bertanya tanpa malu, bertanya kesana kemari, akhirnya punya kenalan, dan akhirnya membawa Bu Pri ke New Zealand. Untuk sekolah, kursus dulu kalau saya baca di sini. Iya. Dimana ceritanya. Ini foto Bu Pri di kampusnya. Iya. Jalan panjang itu sebetulnya saya bisa sampai ke New Zealand itu, karena dulu waktu S1 kami harus menulis skripsi. Nah, skripsi saya itu karena saya berniat mempelajari panas bumi, saya belajar itu ke Pertamina. Di sana itu Pertamina sudah ditugaskan membangkitkan listrik tenaga, eh bukan maksudnya membangkitkan, tapi mengembangkan lapangan panas bumi. Saya nekat ke sana, tidak punya ilmu. Saya dimarahi di sana. Ngapain ini anak bikin repot kita? Ini kerja ya, bukan belajar. Saya ikut belajar, boleh enggak? Pertamina. Di Jakarta. Oh, oke. Pak Tentu sudah lulus itu ya? Belum, belum. Oh, belum. Waktu menulis skripsi harus punya tema khusus. Akhirnya saya meminjam-minjam buku dari mereka dan melihat banyak karya dari profesor dari New Zealand, saya lalap saja. Kemudian ketika saya jadi dosen, terdengarlah ada kursus dari para profesor dari New Zealand. Nah, saya nimbrung saja. Nimbrung, lalu saya ngomong, saya kenal loh sama bapak-bapak ini. Eh, siapa kamu? Lalu saya cerita bahwa saya sudah membaca karya mereka. Oh, luar biasa ya. Jadi saya tidak punya malu kalau soal bertanya-bertanya begini. Mulai tadi konsisten memang. Tidak ada malunya untuk bertanya. Wisata dan sebagainya. Jadi pesan, ini ada nambah pesan lagi. Belajar itu perlu nekat ya. Walaupun dibilang nggak bawa ilmu dan seterusnya, ternyata kenekatan bubri membawa sekolah ya. Jadi sekolahnya di Universitas Auckland. Iya. Kenapa ke sana? Ya, karena New Zealand itu adalah suatu pusat unggulan panas bumi dunia. Nah, negaranya kecil sekali. Mungkin cuma dua kali pulau Jawa. Dan yang punya geotermal itu cuma pulau utara saja. Tapi ilmuannya itu pada dari sana semua. Karena ilmuannya itu hidup dalam lingkungan yang nyaman, mendapatkan fasilitas yang baik. Kalau gagal, nggak diejek-ejek begitu ya. Tapi kegagalannya itu justru dipakai untuk menggali apa sih yang belum diketahui. Akhirnya mereka menjadi rujukan dunia. Dan saya senang sekali belajar di sana. Dan saya bersyukur bahwa ternyata setelah lulus, saya juga ditawari menjadi dosen tamu di universitas tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, bubri dengan kegigihannya tadi, akhirnya berhasil menyelesaikan S2 dan S3 di Universitas Auckland di New Zealand. Dan kemudian karena keteguhannya juga, akhirnya balik lagi ke kampus sana untuk menjadi dosen dan peliti tamu ya. Di Auckland lain sehari-hari di Universitas Jajah Mada. Baik. Siapa yang diidolakan bubri untuk menjadi ilmuwan? Sekarang kan sudah ilmuwan nih. Ini ada potong, bubri numpang tenar sama Habibie atau bagaimana? Betul, iya saya numpang tenar. Karena kan yang Habibie itu sudah sangat terkenal ya sejak kita kecil dulu kalau mendengar nama Habibie. Itu pesawat terbang. Bayangkan dari negara yang dikelaskan sebagai negara berkembang, begitu kok ada seorang Habibie, Rudy ini. Dan saya sangat beruntung ketika kemudian di tahun 2012 atau 2013 saya terpilih untuk menjadi salah seorang komite studi untuk menuliskan Sains 45 atau Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia menyongsong satu abad kemerdekaan. Di situlah saya bertemu dengan Pak Habibie secara nyata ya. Dan beliau banyak memberi nasihat. Dan ini nasihat yang sangat-sangat saya ingat dan ini ditulis atau dikuat oleh banyak orang di berbagai media. Katanya bahwa hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Kita tidak mungkin mengharapkan dari bangsa lain. Nah, kalau Pak Habibie itu mainannya pesawat terbang, kalau saya ngertinya panas bumi, maka saya harus membuat energi yang berlimpah di negeri kita itu, bukan hanya sekedar energi alternatif atau pilihan, tapi harus jadi energi andalan kita. Begitu Pak Hirlam. Tidak nanya Habibie. Kenapa? Ngerti panas bumi tidak? Oh, tahu dong. Oh, tahu ya. Beliau tahu. Tahu banyak. Kok tidak ada alat yang bisa ke dalam gitu. Mungkin Habibie ya, mungkin kita lagi butuh pesawat ya. Jadi dia butuh pesawat. Sekarang eranya adalah salah satunya yang ditutupi Bupri, energi panas bumi. Jadi setiap zaman pasti ada orangnya yang bekerja untuk mengawal ini. Dan Bupri, satu, tidak banyak ya geologi, ahli geologi, atau geotermal perempuan. Betul kan? Ya, tapi sekarang mahasiswi saya yang mengambil panas bumi lumayan banyak. Karena geologi sendiri juga perempuannya kan tidak banyak. Selain Habibie, Bupri ini juga mengidolakan sosok lain. Nah ini dia. Ini ada yang lain di hatiku. Kenapa dia? Ya, karena dulu waktu saya SD itu kan, atau kita semua masih SD dulu kan sering divaksin tuh, dan memvaksinnya di sekolah. Nah saya karena menjadi ketua kelas ya bertahun-tahun itu, saya suruh pertama. Aduh, saya paling takut tuh sebetulnya. Tapi kemudian... Takut apa? Takut disuntik, divaksin. Apalagi katanya kalau vaksin nanti demam dulu dan sebagainya. Demam dulu ya. Nah itulah. Kemudian dosen guru saya mengatakan itu bahwa vaksin itu dulu yang merintis kebentukannya itu, ada seorang bapak namanya Louis Pasteur ini. Jadi saya berpikir ya, saya nggak kenal ya, beliau sudah meninggal di tahun 1895, tapi beliau bisa menyelamatkan anak-anak macam saya supaya jangan sakit. Nah ketika saya dewasa, kemudian saya menemukan kata-kata mutiara dari beliau bahwa memang sains itu tidak mengenal negara, tidak mengenal batas-batas apapun, sebab ilmu pengetahuan itu adalah milik kemanusiaan dan merupakan cahaya yang menerangi dunia. Itulah yang memotivasi saya, sehingga saya senang berkolaborasi dengan siapapun di dunia ini ya, siapa yang meminta saya datang untuk berbagi ilmu atau mengajak saya berbagi ilmu, saya datang bahkan ke tempat-tempat yang saya tidak bisa bahasanya itu. Seperti yang saya ceritakan di buku, saya sampai ke Ceko dan sebagainya yang negara tidak punya gil termal, itu dia. Itu karena inspirasi dari Louis Pasteur juga. Ya, baik-baik. Jadi ini orang kedua yang dikagumi oleh Bu Pri, yang menginspirasi, sehingga membentuk Bu Pri yang menjadi sosok ilmuwan juga sekarang. Jadi Ibu Pri ini juga pernah mendapat penghargaan ya, ini saya skip beberapa slide ini. Nah, ini salah satu penghargaan yang diterima oleh Bu Pri dari pemerintah New Zealand, betul nih? Iya, betul. Bisa diceritakan kenapa Ibu Pri dapat penghargaan ini? Iya, itu ceritanya New Zealand itu sedang merayakan hubungan diplomatik, 40 tahun hubungan diplomatik antara New Zealand dengan negara-negara ASEAN. Nah, kemudian mereka memilih orang-orang dari negara ASEAN itu yang mereka nilai ya, saya sendiri juga tidak merasa atau belum merasa mencapai-capaian yang tinggi sekali. Tapi saya dinilai berkontribusi untuk memajukan keilmuan di bidang yang keunggulannya itu sama, Indonesia dengan Selandia Baru, yaitu Panas Bumi. Dan saya banyak berkolaborasi juga dengan New Zealand dan juga negara-negara ASEAN melalui bidang pendidikan maupun riset begitu di bidang Panas Bumi. Sehingga mereka tiba-tiba mengundang saya sekeluarga untuk menerima penghargaan ini ya. Tentu saya sangat bersyukur. Iya, dan didampingi oleh Pak Mensesnaik dan Bapak Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia dan piala itu saya terima. Tapi dugaan saya pencapaian tertinggi bukan sekedar penghargaan tentunya ya. Tentu bukan ya. Tentu bukan, jadi apa dong? Saya kira itu sebetulnya tantangan buat saya. Hadiah atau penghargaan itu sebenarnya kan pancingan saya kira. Nah, melalui pancingan itu tentunya bukan hanya New Zealand saja, tetapi mungkin negara kita sendiri juga menginginkan supaya saya berbuat lebih. Dan saya sendiri merasa belum punya tuh capaian yang tinggi sekali itu juga bukan. Cuma saya cukup bahagia juga jika saya itu berhasil membuat apa yang saya teliti itu kemudian didengar oleh para pemangku kepentingan dan jika saya bisa juga mengkomunikasikan ilmu saya itu ke masyarakat luas, termasuk ke anak-anak sekolah misalnya, itu sudah membuat saya bahagia juga begitu. Baik. Wah, tadi sudah banyak ya kita eksplor sisi-sisi yang Bukri ini bercerita dengan apa adanya. bagaimana dia mendapati ilmu geotermal akhirnya yang ditekuni oleh Ibu Kri sekarang ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini Bukri sudah bisa langsung respon juga. Saya baca ya, pertanyaan dari Mas Gunadi. Apakah ada hubungan langsung dengan panas bumi dan pemanasan global, Bu? Pemanasan global. Ya, ini kan soalnya sama-sama dengan panas ya. Iya, sama-sama panas. Itu kan kayak kemarin ya. Saya nggak paham geologi. Kemudian saya banyak bertanya kepada Bukri apa hubungannya juga dengan pemanasan global. Nah, ada hubungannya nggak itu, Bu? Oh, ada. Tapi bukan panas dari dalam bumi itu membuat pemanasan global? Bukan. Tetapi dengan kita memanfaatkan energi geotermal ya, yang rendah emisi, itu kita akan membantu memperlambat atau mengurangi pemanasan global. Coba kalau kita memakai energi yang polutannya itu banyak ya, CO2-nya banyak, tentu ini gas rumah kaca menjadi semakin banyak di atmosfer kita. Nah, itulah yang menjadikan pemanasan global. Jadi, dengan menggunakan energi panas bumi, kita berkomitmen mengurangi pemanasan global. Oke, baik. Jadi, kaitannya malah justru mencoba menghadirkan panas bumi sebagai energi yang bisa dimanfaatkan justru malah mengurangi ya? Iya. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Mau memanfaatkan panas bumi saja juga harus memproteksi sekitarnya. Karena juga kan mengandalkan uap air ya. Iya. Sehingga kalau hujan tidak terserap airnya, juga nggak ada gunanya. Betul ya? Iya. Ini berhubungan dengan pertanyaannya, mungkin pertanyaannya Pak Fadil Muhammad Subhan dari Untirta. Iya bertanya, izin bertanya, apakah ada dampak lingkungan dari pelitian ataupun pemanfaatan geotermal? Dan kalau ada dampak lingkungan itu, bagaimana cara menanggulanginya? Iya. Jadi, setiap aktivitas untuk mengekstraksi sumber daya bumi itu pasti ada dampaknya. Tapi kemudian kan kita menyeimbangkan antara dampak itu dengan keuntungan, dan bagaimana dampak itu bisa diminimalisir. Dan dampak itu ada bertahap-tahap. Jadi, ketika kita akan mengembangkan potensi panas bumi atau potensi sumber daya geologi yang lain, itu bertahap dan di setiap tahap itu dievaluasi dampaknya. Mulai dari dampak fisik, dampak biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, terbukti itu di banyak lokasi pengembangan panas bumi. Apabila kita mengembangkan panas bumi itu dengan cara yang benar, contohnya misalnya kamojang, daracat, itu juga saya tidak melihat itu ada kerusakan lingkungan. Nah, kecuali kalau kita mengembangkan dengan cara ceroboh. Nah, di zaman dulu, New Zealand itu dulu ceroboh juga, mengekstraksi energi panas bumi, airnya dibuang ke sungai. Ya, ikan pada meninggal. Dan kemudian mereka tahu akhirnya ternyata sistem panas buminya sendiri kemudian kekurangan air. Nah, akhirnya mereka mengembangkan teknologi reinjeksi. Jadi, semua fluida yang sudah diekstraksi panasnya diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Nah, itu juga akan membantu kesetimbangan panas dan masa di dalam reservoir panas bumi. Termasuk kalau lingkungan kita rusak, tidak ada resapan air hujan ke tempat yang dalam, ya, kita juga tidak akan punya panas bumi yang sustainable. Jadi, sebetulnya panas bumi itu menuntut agar lingkungannya terjaga. Dan semua pengembang panas bumi itu wajib menjaga itu. Oke. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih, dari Pak Harlianto Toto Sudibyo. Bu Pri, Indonesia ini katanya punya resources panas bumi yang luar biasa. Tadi kan saya juga bilang ya, karena banyak gunungnya ring of fire dan seterusnya. Tapi kenapa pemanfaatan panas bumi untuk tenaga listrik itu masih minim? Bahkan hampir tak terdengar. Oh, iya. Dan ini kan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Di mana problemnya mohon pencarahan. Dan ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Muhammad Iqbal ya. Beliau pernah hadir dalam seminar, dalam Applied Science. Dikatakan bahwa investasi untuk memanfaatan panas bumi cukup besar. Khususnya terkait dengan sumber energi listrik. Apa benar itu? Jadi ini dua pertanyaan yang kurang lebih sama. Apa komentarnya? Jadi memang sebetulnya kalau dari sisi sumber daya dan kelebihannya itu banyak memang panas bumi. Ya mungkin sudah tidak perlu saya ulang lagi. Tetapi memang karena tempatnya itu di bawah tanah ya. Resource-nya itu berada di 2-3 km di bawah tanah. Sementara batuannya itu strukturnya cukup kompleks. Sehingga ketika kita mau menentukan mana nih titiknya, itu risikonya memang besar. Risiko eksplorasi itu memang besar. Tetapi itulah kalau kemudian kita tidak pernah mau ya belajar banyak itu sehingga takut gagal terus. Nah begitu memang drilling atau pemboran panas bumi itu mahal bisa saja 10 juta USD itu satu sumur. Tapi apabila kemudian kita menemukan resource yang benar, yang produktif, itu kemudian sudah tidak ada lagi cost, lagi hanya maintenance saja. Jadi memang risikonya besar di depan ya ketika belum ditemukan itu memang risikonya besar 50-50 ketemu apa enggak ya. Itu tantangan sebetulnya. Nah New Zealand itu kayak apa? Dulu dia berdarah-darah itu gagal di sana-sini. Tapi sekarang mereka lancar jaya semua orang merujuk ke sana. Nah kemudian yang berikutnya, tumpang tindih, tata guna lahan, itu juga sering menimbulkan sengketa. Nah itu sudah bukan priutami dan kawan-kawan lagi yang ini pasti ada ilmu-ilmu lain yang pasti ini pahayah lambang dan kawan-kawan. Pasti itu. Nah kemudian juga kebijakan ya, keberpihakan terhadap energi baru, terbarukan seperti panas bumi itu. Itu bagaimana? Kenapa tidak begitu ya? Dengan potensi yang besar, keunggulannya banyak. Lalu apa namanya, apakah, ini Pak Harlianto juga menanyakan apa benar fluida geodermal itu mengandung rare earth element? Iya, itu di beberapa negara lain itu sudah ada penelitian seperti itu. Nah di Indonesia memang penelitian untuk ini masih sangat sedikit. Seringkali karena kita belum berkomitmen ke sana. Jadi perusahaan-perusahaan pengembang panas bumi pun fokusnya adalah memproduksi untuk dijadikan tenaga listrik. Sementara fluidanya masih belum banyak dilihat. Nah saya melihat dari hasil penelitian saya, saya kan banyak meneliti batu-batuan dari hasil pemboran itu dari kedalaman 2-3 km. Memang banyak itu kandungan-kandungan unsur yang langka, yang walaupun kelihatannya sedikit karena tertancap di dalam batu-batuan itu. Tapi mungkin kalau kita konsentrasikan dari fluidanya, siapa tahu kita belum pernah mencoba. Oke, oke. Ini ada mahasiswa Bupri bertanya. Dia bilang sih di luar materi. Tapi ini juga berkait dengan pengalaman Bupri. Mungkin Bupri bisa berbagi. Buat kita yang masih mahasiswa itu suka ngerasa minder, insecure, malu. Apakah Ibu pernah merasakan seperti itu? Apa nasihat Ibu untuk kami yang mahasiswa? Pernah, pernah sekali. Waktu masih mahasiswa itu kan sering melihat kakak kelas atau mungkin ketemu mahasiswa dari universitas lain yang ternyata in some points itu mereka sudah lebih advance dari diri saya. Sehingga saya juga minder juga atau mungkin karena merasalah kalau jadi mahasiswa geologi itu nanti saya dulu waktu masih mahasiswa juga sulit menceritakan masa depan saya itu bakal bagaimana. Tentu saya insecure, saya malu. Dan bahkan dulu ketika saya sekolah di New Zealand, itu saya pernah, pertamanya itu malu. Karena satu klan itu engineer semua. Saya sendiri yang punya background geologi. Saya sudah, aduh apa ini? Begitu, tapi kemudian rasa tidak punya malu saya itu kambuh. Jadi kalau saya tidak tahu, saya stop itu dosennya. Maaf, saya tidak tahu. Bisakah dijelaskan pelan-pelan dong? Saya ini kan geologis, kalian ini memang engineering. Lalu bagaimana dong? Nah akhirnya mereka mau menjelaskan. Nah malu itu karena kita mungkin takut ditolak ya. Kalau saya takut ditolak ya biar aja ditolak. Tapi kan nanti punya cara lain untuk akhirnya diterima begitu. Tapi memang itu harus berlatih kita untuk mengatasi rasa malu kita atau rasa insecure kita. Sampai sekarang akan saya juga malu, oh sama Pak Air Lambang saya juga malu. Bisa aja. Jadi untuk siapa ini mahasiswa ya, malu itu wajar ya Bu Pri? Wajar, iya. Asalkan tetap mau. Iya. Baik, kita sudah hampir di penghujung acara ya. Saya punya dua pertanyaan terakhir untuk Bu Pri. Dan ini sekaligus pesan ya untuk ke pemerintah ataupun ke masyarakat secara luas ya. Sebenarnya dari perbincangan kita sejak tadi itu, apa mimpi-mimpi sebagai ilmuwan yang masih merasa belum terpenuhi? Atau mimpi besar apa yang diinginkan oleh Bu Pri sebagai ilmuwan? Dan pesan atau saran apa bagi pemerintah, terutama dalam soal riset dan teknologi, juga bagi masyarakat? Iya. Nah kalau saya sebagai ilmuwan yang bergelut di panas bumi, itu saya sangat ingin ya dengan melihat potensi negara kita yang demikian hebatnya, itu saya ingin agar suatu saat atau jangan suatu saat kelamaan kayaknya cepatlah kita ini menjadi pusat keutamaan panas bumi. Nah untuk bisa menjadikan negara kita seperti itu kan bukan hanya besar-besaran pemanfaatannya panas buminya saja, tapi juga harusnya ilmuwan-ilmuwan panas bumi itu lahir dari Indonesia banyak begitu. Kemudian ilmu-ilmu baru, teknologi baru harusnya lahir dari Indonesia. Dan kemudian masyarakatnya itu melek panas bumi begitu. Jadi tidak ada lagi apa masyarakat yang mudah termakan isu-isu yang kurang benar begitu ya tentang panas bumi maupun energi terbarukan yang lainnya. Dan saya juga ingin bahwa energi-energi terbarukan yang lain yang dimiliki oleh Indonesia itu juga dikembangkan. Kita punya surya, punya bayu, punya energi laut, bahkan ada energi hidro atau pembangkit listrik, tenaga air dan lain sebagainya, lain sebagainya, biomasa. Jadi kalau sudah seperti itu, saya kira alam Indonesia ini akan lestari dan kita mandiri secara energi. Itu sih harapan saya. Iya, luar biasa. Jadi pesan itu juga kepada publik bahwa kita berharap ada upaya untuk supaya lebih peka atau memahami bahwa Indonesia punya potensi energi yang luar biasa dan itu justru energi terbarukan. Jadi Bupri seakan mengajak kita semua, terutama Indonesia, pemerintah Indonesia, untuk mendorong transisi, meninggalkan energi yang mengandalkan fosil gitu ya. Jadi mimpinya Bupri Indonesia harus lebih lestari itu istilahnya. Baik, ini saya mohon maaf karena masih ada banyak penanya nih Bupri, tapi karena waktu terbatas, maka kita mungkin bisa sekilas, masih ada satu mungkin hal lain yang ingin disampaikan Bupri sebelum kita akhiri? Ada sih. Jadi saya ingin agar generasi muda itu ya, jangan ragu-ragu untuk berkecimpung di bidang sains. Menjadi ilmuwan itu asik kok, dan tidak ada tuh sebetulnya rasa bahwa nanti jadi ilmuwan itu jadi nggak punya teman. Justru dengan menjadi ilmuwan kita punya banyak teman. Baik, baik, baik. Jadi terima kasih Ibu Bupri sudah memberi inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan banyak yang menyimak kisahnya Ibu Bupri, dan mungkin akan banyak ini yang daftar ke Geologi UGM ini. Mudah-mudahan, suka panas bumi ya. Gara-gara tayangan ini. Itu ada yang tanya nih Pak Herlambang, terus ini bukunya itu mau dikasih ke siapa? Silahkan panitia, silahkan panitia. Jadi Ibu Bupri itu sudah menyediakan hadiah sebenarnya untuk penanya-penanya. Dan penanya-penanya tadi akan mendapatkan buku, buku apa ya Ibu Bupri? Oh, itu suatu antologi, jadi kumpulan cerita-cerita selama berkuliah ataupun berkarir di bidang geologi. Tapi sebenarnya lebih banyak tentang masa-masa belajar geologi di Kampus Teknik Geologi UGM. Ditulis oleh para alumni, salah satunya adalah saya. Baik, baik. Terima kasih Ibu Bupri dan saya kira terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan menikmati perbincangan sore hari ini bersama ilmuwan geotermal Ibu Bupri Utami. Dan tentu kita akan jumpa kembali di sesi kisah ilmuwan di fase berikutnya. Saya agiri sesi perdana ini, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bupri dan kawan-kawan almi yang menyediakan forum hari ini. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ibu Bupri. Terima kasih Ibu Bupri. Terima kasih Pak Erlambang. Terima kasih Pak Erlambang dan semuanya. Kepada para penanya, ada pesan mengirimkan alamat dan nomor telepon ke email almi ya. Info at almi.org.id Pak Erlambang, sudah foto belum? Sudah foto bersama belum? Foto? Oh, belum. Apalagi foto dengan kaos baru ini. Sampai punya empat. Hari berfoto. Gimana foto? Ini pinnya harus dianu dulu. Apa istilahnya? Saya enggak paham. Sudah, bisa? Sudah ya? Pesannya Mbak Fatma, suruh mundur sebagai kelihatan alminya. Oh, ya. Mundur belakang ya. Kelihatan almi gitu ya. Ya, gini. Siapa yang ambil foto? Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Makasih, makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Melapri, keren. Selamat sore. Terima kasih teman-teman. Terima kasih para hadirin. Hadirin. Terima kasih. Dan semua ada. Keren, keren banget. Keren. Oke. Oke, nanti dievaluasi ya. Abis ini. Kalau ada sesuatu yang memberi masukkan untuk periode perbincangan berikutnya. Nanti di internal aja ya. Oh, di internal? Siap, siap. Ya, betul. Oke, kita bisa pamit ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mas Irwan. Halo Pak Tus. Ya, terima kasih Bupri. Ya, terima kasih. Ya, Bupri. Keren banget. Bye.